Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini, aku mau menceritakan kasus pembunuhan yang mengerikan yang terjadi kepada seorang ibu dari dua orang anak di sebuah pedesaan di Irlandia. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Rachel Kalali diadopsi oleh Rose dan Jim Kalali saat usianya 8 bulan. Sebelumnya, keluarga Kalali telah mengadopsi dua orang putra dan kedatangan Rachel dalam keluarga mereka membawa kebahagiaan dan keceriaan. Dan setelah Rachel, Rose dan Jim juga mengadopsi dua anak lainnya dan mereka semua tumbuh sangat dekat. Rachel tumbuh menjadi gadis yang suka olahraga, ramah dan juga supel. Di usia remajanya, dia bertemu dengan Joe O'Reilly saat bekerja paru waktu di sebuah pusat perbelanjaan. Joe menjadi cinta pertamanya dan mereka pun mulai bergencan. Dan di usianya yang ke-23 tahun di bulan April 1997, Rachel menikah dengan Joe. Dan setelah menikah, mereka pindah ke santri di mana Joe bekerja sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan periklanan di kota Dublin. Dan untuk mendapatkan tambahan uang, Rachel juga menjual produk dari Avon dan Tupperware. Kemudian di tahun 2003, Joe mengajak Rachel pindah bersama dengan kedua anaknya yang masih kecil. Mereka pindah ke sebuah desa kecil bernama Nol di Irlandia Utara dengan total penduduk hanya 400 jiwa saat itu. Yaitu sebuah desa yang sangat cantik dengan banyak ladang rumput hijau dan warga desa yang sangat ramah. Kehidupan di sana sangat nyaman dan santai. Banyak keluarga yang pindah ke sana untuk mengejar gaya hidup seperti itu. Joe beserta keluarganya dengan cepat bisa beradaptasi dengan kehidupan di sana. Ternyata kehidupan pernikahan mereka kurang bahagia karena Joe adalah suami yang suka mengontrol dan manipulatif. Dia suka mengkritik Rachel dengan menyebut kekurangannya sebagai seorang ibu. Joe juga sering membuat lelucon tentang ukuran badan Rachel yang membesar setelah kehamilannya. Hal itu menyakitkan hatinya Rachel namun dia tidak pernah menceritakan perlakuan buruk Joe itu kepada siapapun termasuk kepada keluarganya. Dan di tanggal 4 Oktober 2004 terjadi insiden mengerikannya mengubah kehidupannya Rachel. Di pagi hari itu dia mengantarkan kedua anaknya sekolah seperti biasanya dan dia pulang ke rumahnya di pukul setengah 10 pagi. Namun di siang hari dia gagal menjemput anaknya yang terkecil di sekolahnya. Suaminya yang bekerja di luar kota berjarak sekitar 30 km dari desa itu menelpon ke orang tua Rachel menanyakan apakah mendengar kabar dari putrinya. Ibunya Rachel merasa khawatir karena bukan karakter putrinya menghilang tanpa kabar seperti itu. Ibunya kemudian menuju ke rumah Rachel untuk memeriksa dan dia melihat pintu belakang rumah itu terbuka lebar. Ibu Rachel masuk ke dalam dan melihat rumah dalam keadaan berantakan seperti baru saja terjadi perampokan. Dia terus masuk ke dalam rumah menuju ke kamarnya Rachel dan di sana dia melihat pemandangan yang mengerikan. Dia melihat putrinya itu terbaring di lantai dalam keadaan tak bernyawa. Cipratan darah mengenai tembok dan langit-langit kamar. Dia pun segera menelpon polisi namun sebelum polisi datang ke rumah suami Rachel tiba terlebih dahulu. Ibu Rachel melarang menantu dan kedua cucunya itu masuk ke dalam rumah dan melihat keadaan Rachel. Namun Joe menerobos masuk dan mendapati Rachel terbaring di lantai dan kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah Rachel apa yang telah kamu lakukan? Seakan-akan menanyakan kenapa Rachel mengakhiri hidupnya sendiri. Ibu Rachel yang melihat itu merasa aneh karena jelas-jelas terlihat kalau Rachel telah dibunuh oleh seseorang. Polisi yang memeriksa TKP menemukan kalau Rachel masih memegang kunci mobil di tangannya yang membuat polisi yakin kalau Rachel diserah saat baru saja masuk ke dalam rumahnya. Polisi menanyai semua keluarga yaitu orang tua Rachel, saudaranya, dan juga suaminya. Dan saat Joe ditanyai oleh polisi, dia bisa memberikan alibinya di pagi hari itu yang dikonfirmasi oleh teman kerjanya. Polisi juga menanyai tentang hubungan pernikahan mereka, apakah salah satu dari mereka ada yang berselingkuh. Joe menjawab kalau mereka berdua tidak berselingkuh. Setelah semua orang keluar dari TKP, detektif yang memeriksa langsung mengetahui kalau tidak ada perampokan yang terjadi di rumah itu. Dia melihat meja makan dalam keadaan terbalik dan dari ratusan kasus perampokan yang dia lihat, dia tidak pernah melihat ada meja yang terbalik di TKP. Detektif malah merasa kalau ada yang aneh dengan suaminya Rachel. Dia terlihat cukup tenang, tidak menangis atau semacamnya. Dari pertama kali dia muncul di rumahnya, Joe sudah melakukan tindakan yang cukup aneh. Di dekat tubuh Rachel, ada satu kotak dus yang merisi buku. Dan saat Joe datang, dia mengambil buku itu dan melemparkannya sebelum akhirnya mendorong dus buku itu keluar kamar. Dan saat polisi tiba di TKP, Joe berkata kepada polisi kalau dia tidak sengaja mengutak atik TKP. Dari pemeriksaan post-mortem, diketahui kalau Rachel dipukuli dengan benda berat hingga meninggal dunia. Dia menderita dua patah tulang tengkorak, delapan luka robek di bagian kepala, dan serangkaian memar di kepala, leher, dan lengannya. Menurut ahli patologi, Rachel menerima delapan hingga sembilan pukulan berat. Beberapa pukulan mengenainya dalam posisi berdiri dan sisanya saat sudah terbaring di lantai. Ada juga ditemukan cedera di lengannya yang menunjukkan adanya tindakan untuk mempertahankan diri. Saat pemakaman Rachel di tanggal 11 Oktober, Joe tidak menunjukkan ketertarikan untuk pengurus. Dan dia membiarkan keluarga Rachel untuk mengurus persiapan dan uangnya juga. Di tanggal 13 Oktober, Joe mengundang keluarga Rachel untuk datang ke rumah. Walaupun merasa enggan, ayah dan ibu Rachel datang bersama dengan kakak Rachel dan istrinya. Tiba-tiba tanpa diminta, Joe menyalakan mesin penjawab telepon dan memutar pesan yang dibuatnya untuk Rachel di pagi hari kejadian. Dia juga mengajak orang tua Rachel ke kamar dan mulai mereka ulang kejadian di pagi hari itu. Di hari-hari berikutnya, detektif menanyai Joe lagi, dan disitulah dia mengaku kalau dia telah berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Nicky Pelle. Dan detektif merasa kalau Joe memiliki sesuatu yang disembunyikan dan itu menjadi sebuah motif bagi Joe untuk membunuh istrinya. Pada tanggal 22 Oktober, Joe dan ibunya Rachel diundang untuk tampil dalam acara Late Late Show di Irlandia. Dan acara itu seperti bencana yang mengerikan, di mana Joe terlihat sangat dingin sepanjang acara. Dia juga bersikap dingin terhadap ibunya Rachel. Para pekerja di studio mengatakan kalau Joe terlihat tidak sedih sama sekali. Saat pihak acara menawarkan hotel untuk menginap bagi Joe, dia menolaknya yang ternyata di malam itu dia pergi dan tinggal dengan Nicky selingkuhannya. Bukti kuat datang saat diketahui kalau ponsel Joe sinyalnya tertangkap oleh menara yang berada di dekat rumahnya, di mana saat itu dia seharusnya sedang bekerja di Broadstone dengan rekan kerjanya, sesuai dengan alibi yang disebutkan sebelumnya. Di pukul 10 pagi di hari kejadian itu, setelah membunuh Rachel, Joe mengirimkan pesan teks ke istrinya, yang bodohnya pesan itu dia kirimkan saat baru saja keluar dari rumahnya. Dan di pukul setengah 11 pagi, ponsel Joe diketahui mendapatkan panggilan telepon dari Derek, yaitu rekan kerja yang seharusnya ditemui Joe di hari itu. Juga ditemukan rekaman CCTV yang menunjukkan mobil Joe di lokasi yang berbeda seperti yang dia sebutkan sebelumnya. Mobil itu terlihat di jalan sedang menuju ke rumahnya. Dengan jumlah warga yang sedikit, polisi memeriksa semua warga yang memiliki mobil dengan model yang sama dengan mobilnya Joe. Dan mereka menanyai satu-satu keberadaan mereka di hari kejadian dan mengeliminasi satu persatu. Sampai akhirnya tidak ada yang mengatakan kalau ada di area yang terlihat direkamah CCTV itu, yang berarti itu memang mobilnya Joe. Butuh waktu sekitar dua tahun bagi polisi untuk bisa membangun kasus yang kuat dan membawa Joe O'Reilly ke persidangan dan mendakwanya dengan pembunuhan. Saat ditangkap di bulan November 2006, tentu saja Joe mengaku tidak bersalah dan dia muncul di persidangan dengan arogan. Dia tetap mempertahankan kalau di saat Rachel meninggal itu, dia sedang bekerja jauh dari rumahnya. Penuntut membeberkan semua email dan pesan teks antara Joe dan selingkuhannya. Dan di situ ketahuan kalau mereka sudah membahas panjang lebar fakta bahwa Joe ingin meninggalkan Rachel. Namun dia tidak ingin kehilangan hak asu atas anak-anaknya. Juga dibeberkan email antara Joe dan ibunya yang berisi kebencian yang mendalam dari Joe atas Rachel. Empat bulan sebelum pembunuhan terjadi, seorang anonim menghubungi layanan sosial dan mengatakan kalau Rachel tidak layak menjadi seorang ibu dan bahwa dia menyakiti anak-anaknya. Layanan sosial menyelidiki masalah itu namun menghentikannya karena mereka menemukan kalau tuduhan itu salah. Rachel adalah seorang ibu yang penyayang dan peduli dengan anak-anaknya. Dan pada akhirnya diketahui kalau si penelpon itu adalah ibunya Joe. Walaupun polisi tidak dapat menemukan senjata yang digunakan dan satu-satunya bukti forensik adalah darahnya Rachel yang ditemukan di tali sepatunya Joe. Mereka merasa kalau mempunyai cukup bukti untuk bisa membawa kasus itu ke persidangan. Dan pada tanggal 21 Juli 2007, Joe dinyatakan bersalah atas pembunuhan Rachel. Dia dijatuhi hukuman penjara sumur hidup. Dia telah mengajukan banding dua kali dan kedua-duanya ditolak oleh pengadilan. Ibu Rachel mengatakan kalau yang menjadi korban sesungguhnya dari peristiwa itu adalah kedua cucunya yang saat vonis untuk ayahnya diberikan itu sudah berusia 20 dan 21 tahun. Dan keputusan hakim itu mengakhiri skenario terburuk di mana ibunya meninggal dunia dan ayahnya sendiri yang mengakibatkannya. Well, sampai disini dulu cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Terima kasih telah menonton!